Nanti niat baik kita itu yang akan menjadi percepatan untuk Allah turunkan pertolongan Saya ulang ya Niat baik kita akan menjadi percepatan untuk Allah turunkan pertolongan Dicatat baik-baik kalimat ini Kenapa beberapa ulama mensunahkan atau mengajarkan menyarankan bukan mensunahkan sorry ya mengajarkan atau merekomendasikan setiap rumah harus ada mihrab mihrab itu apa ya man lebih kecil dari surau lebih kecil dari langgar disarankan rumah-rumah abang kakak itu siapkan satu tempat yang memang itu untuk sholat mihrab itu tempat kecil mungkin ya selebar sejadah saja untuk kita stand by sholat, nangis apa disitu di rumah sholat-sholat sunnah belajarlah mengenalkan diri belajarlah iman kita ini kan kemana saya bilang kuman kurang iman husnuzon sama Allah abang kakak mentok yakin percaya bulat-bulat karena Allah memberi rezeki tanpa batas jadi maksud saya ketika kita punya keyakinan Allah itu memberi rezeki bergairi hisab maka kita memutus sekat-sekat batas saya sih 10 ribu cukup dah ya man kenapa ditutup 10 ribu kalau Allah mau ngasih suka-suka Allah gitu tapi kita sudah siap juga berapapun yang datang akan aku syukuri rezeki tanpa batas tuh rezeki tanpa batas tuh abang kakak satu tanpa pintu dua tanpa sebab kadang-kadang tidak ada sebabnya kok bisa kau transfer aku aku pengen ya transfer apa sebabnya entah aku pun bingung ayo semuanya innallaha yarzuku man yasha'u bigairi hisab bukan ayo itu saja tapi itu dulu dulu wattaku ayo sama-sama fitnatan latusibanna alladzina zolamu minkum khasah apa artinya ketahui lah saudara-saudaraku ketahui lah abang kakak yang baik bahwasannya ujian itu baik berupa keburukan ataupun kebaikan tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim saja diantara kamu orang yang sudah hijrah ke masjid orang yang sudah taubat orang yang sudah ber amal soleh orang yang sudah rajin pergi ke panti asuhan jadi musibah berupa ujian ujian itu berupa fitnah itu tidak hanya menyerang atau menimpa orang yang zolim saja kata Allah berarti orang soleh kena tak? kena abang kakak sudah taubat kena tak? tetap kena ada yang tidak suka ada yang fitnah ada yang bilang A bilang B bilang C macam-macam mulut orang kita miskin kena hina kita kaya dicurigai betul tak? kita salah dicacimaki kita benar pun dikibahi mana bisa ada betulnya tak ada betulnya maka kata Allah watakullah wataku hati-hatilah pelihara lah dirimu jangan baper hati-hati ngerespon fitnah itu ujian dua-duanya keburukan ujian kebaikan pun ujian sampai disini paham? bisa dipahami kira-kira? ada jawaban template yang diajarkan oleh Maryam kepada kita kalau ada pujian ada rezeki ada datang baik-baik cepat-cepat ingat huwa min indillah dia dari siapa? dari Allah lalu dilanjutkan dengan kalimat inna Allah yarzuku may syau bi gheri hisab abang kakak ayah bunda saran saya jangan sombong ya mengatakan gini ya Allah hidup saya kok gini-gini aja kasih ujian dong jangan jangan huwa min indillah innallaha yarzuku may syau bi gheri hisab yuk kita belajar kalimatnya rezeki tanpa batas tanpa pintu tanpa sebab tanpa batas terserah Allah mau ngasih berapa oke tapi tapi kadang-kadang Allah kasih dikit di awal maka harus dikasih pemahaman nih bukan itu saja ayo tapi itu dulu kan Allah bilang kalau kau bersyukur aku tambah bersyukur lagi tambah lagi bersyukur lagi tambah oh gini Allah kalau mau ngasih rezeki saya saya yakin sekali inallaha yarzuku may yasha'u bi goyri hisab ada yang gak ngasih duit abang kakak tapi ngasih dalam bentuk barang pernah kan pernah gak abang kakak ngerasakan kita perlu duit untuk beli barang Allah tak kasih duitnya tapi barangnya langsung datang pernah enggak iya cuma tadi kata kuncinya bukan itu saja coba bilang tapi itu dulu saya masih belajar sama kakak sampai sekarang ini belajar bersyukur masih belajar saya mensyukuri hal-hal yang kecil-kecil saya bilang ya Allah Alhamdulillah bersyukur Allah takdirkan saya masih bisa kumpul lagi sama anak kan setelah safar sekian hari kan ada waktu cuma duduk makan di lantai gitu kumpul ada fayyat ada fatih Alhamdulillah saya belajar untuk mensyukuri hal-hal yang kecil-kecil karena janji Allah begitu abang kakak yang hari ini sedang sempit sedang susah saya doakan mudah-mudahan abang kakak dibukakan pintu-pintu rezeki yang yang banyak yang halal yang berkah tanpa bermaksud kepada Allah mintanya rezeki abang kakak jangan minta duit itu kecik benar jangan minta harta kecik benar minta keberkahan rezeki supaya rezeki itu bisa bikin kita tambah taat supaya datangnya rezeki itu bikin kita tidak nakal lagi supaya rezeki itu bisa bikin kita tambah banyak sedekah nolong orang bantu orang nanti niat baik kita itu yang akan menjadi percepatan untuk Allah turunkan pertolongan saya ulang ya niat baik kita akan menjadi percepatan untuk Allah turunkan pertolongan dicatat baik-baik kalimat ini yuk semuanya bukan itu bukan itu saja tapi itu dulu niat baik-mu akan menjadi percepatan untuk mendatangkan pertolongan yuk pegang dadanya masing-masing astagfirullahaladzim ya Allah bersihkan hati saya luruskan niat saya ya Allah semoga saya ini benar-benar nolong orang karena engkau mudah-mudahan niat baik ini kau mudahkan kau luruskan kau berkahing kau ridhoi begitu bersih hati kita bersih niat kita lurus karena Allah nanti lihat tekejut kita tekejut tekejut asli tekejut termasuk juga yang pengen-pengen umroh yang bercita-cita pengen berangkat kebaikullah pasang niat betul-betul lakukan yang terbaik yakin percaya husnuzun sama Allah sampai jumpa di bayitullah itu bukan sekedar kalimat benar banyak dah yang membuktikan dengan izin Allah betul tak ya ulang lagi innalaha yarzuku mayyashau bigayri hisab ayaman gimana cara jemputnya sholat sunnah dua rokaat itu caranya gimana cara jemputnya ayaman wudu jaga begitu ya abang akak ya mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami ini materi-materi sederhana mudah-mudahan kita bisa praktek bisa praktek ingat bukan itu saja tapi itu dulu innalaha yarzuku mayyashau bigayri hisab terima kasih banyak abang akak jazakumullah khair kita tutup dengan hamdallah subhanakallahumma bihamdika syadu'ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih terima kasih terima kasih selamat menikmati berikutnya terima kasih Terima kasih.